Halo pemirsa Kupas TV dimanapun berada, mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara mendapatkan pembebasan bersyarat usai menjalani hukuman selama 2 per 3 hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung. Sebelumnya, Agung Ilmu Mangkunegara difonis dengan penjara selama 5 tahun dan bayar denda Rp63 miliar melalui putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung, karena terbukti melakukan korupsi berupa menerima fee dari sejumlah proyek di lingkungan pemkap Lampura senilai Rp63 miliar. Kepala Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Maizar membenarkan Agung Ilmu Mangkunegara mendapatkan pembebasan bersyarat. Maizar mengatakan, Agung Ilmu Mangkunegara mendapatkan pembebasan bersyarat usai menjalani hukuman penjara 2 per 3 dari masa pidana 5 tahun. Selain itu, Agung telah membayar lunas denda dan kerugian negara sebesar Rp57.896.875.000 dari total kerugian negara Rp63.499.685.292. Sementara sisa kerugian negara yang tidak dibayarkan Rp5.602.810.292 telah diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan 18 hari. Penasihat Hukum Agung Ilmu Mangkunegara, Sopian Sitepu saat dihubungi Kupas TV mengaku, bersyukur atas pembebasan bersyarat kliennya tersebut. Sopian mengungkapkan, status pembebasan bersyarat kliennya berlaku sampai dengan tahun 2024. Dalam satu tahun ke depan, Agung masih mendapat pembinaan dengan wajib lapor secara berkala. Ditanya apakah kliennya akan terjun kembali ke panggung politik, Sopian mengungkapkan Agung akan fokus mengurus keluarga dan belum ada niat terjun ke politik kembali. Untuk diketahui, Mahkamah Agung menyunat hukuman Agung Ilmu Mangkunegara dari 7 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara. Mantan Bupati Lampura itu terbukti korupsi proyek Rp63 miliar. Awalnya, Agung dituntut JPU KPK selama 10 tahun penjara. Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Agung dihukum 7 tahun penjara dengan uang pengganti Rp77 miliar. Agung menerima dan mengajukan PK. Tak disangka, Majelis PK yang diketuai Burhan Dahlan dengan anggota ID Army dan Agus Yunianto mengabulkannya. Agung dipidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp750 juta subsidi dari 8 bulan kurungan serta pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp63,4 miliar. Uang pengganti adalah uang yang dikorupsi dan diharuskan dikembalikan ke negara. Jumlah itu dikurangi dengan jumlah yang telah disita KPK sebesar Rp2 miliar dan Rp2.600 dolar Amerika. Majelis juga mencabut hak politik Agung selama 4 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokoknya. Fonis Agung dikurangi karena Majelis PK melihat ada kehilafan hakim dalam mempertimbangkan besarnya uang Viproyek yang diterima oleh terpidana yaitu sebesar Rp63,4 miliar dengan rincian Rp400 juta dari Chandra Safari dan Deni Marian dan Rp200 juta dari Hendra Wijaya Saleh. Ditambah Viproyek dari 2015 hingga 2019 sejumlah Rp62,8 miliar. Yang bersangkutan bebas setelah mendapat pengebasan besarat atau telah menjalani 2 per 3 daripada masa hukumannya. Dia jatuhnya pada tanggal 23 hari. Memang dia putusin berapa sih waktu itu bang? 5 tahun. Oh dia putusin 5 tahun bang ya. Bang tadi pihak keluarga juga ikut ngejemput Agung apa bang? Dia ikut ngejemput. Memang dia sudah membayar kerugian negara bang? Sudah membayar kerugian negara. Kerugian negara itu sekitar Rp63,499,6852. Ya, tapi yang dibayar Rp57,896,875. Nanti ada sama sisanya Rp5 miliar itu diganti dengan menjalani hukuman selama setahun atau bulan 18 hari. Satu bulan berapa bang? 18 hari. Oh itu subsidiarnya bang ya? Enggak, kekurangan yang Rp5 miliar ini. Subsidarnya sudah ditayar. Subsidarnya ini sudah, kan sisanya Rp5 miliar sekian. Jadi karena ini diganti dengan satu bulan 18 hari. Apakah kan setahun 8 bulan, setahun 6 bulan dia. Apanya, subsidiarnya. Organi negara itu sudah dipayar. Terus sisanya sekian di jalan. Ini besar kesempatan. Bang kalau keras sama di dalam, bagaimana maka lakukan abungan? Ya bagus, kalau dia nggak bagus, mana bisa dapat PB. Oh, bagus banget ya. Ya kan untuk bisa, akan ada kesalahan tertentu. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.